Globalisasi telah banyak mengubah budaya suatu bangsa dalam hitungan dasa-warsa. Dibutuhkan karena dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi, dikhawatirkan dapat melunturkan nilai-nilai luhur tradisional sebuah bangsa. Untuk menjadi bangsa yang maju, diperlukan idealisme kuat dalam melestarikan budaya positif nasional. Dan pencapaian identitas ini dapat terwujud dengan dukungan SDM yang berkualitas. Kebutuhan akan pendidikan yang tidak hanya menjadikan kemampuan akademis sebagai kemampuan ukuran keberhasilan, tetapi juga bisa membentuk generasi yang berakal, bermoral, dan berhati nurani mutlak diperlukan demi menjawab tantangan global di masa depan. Pesantren Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dan berkembang di rahim budaya masyarakat Indonesia, menjadi salah satu institusi yang diharapkan bisa berperan lebih banyak menjawab kebutuhan ini. Selama bertahun-tahun, harapan itu telah dibuktikan oleh Nabil Hussein, pesantren yang telah berkembang pesa dalam mendidik generasi penurus bangsa yang berkualitas, dan turut serta melestarikan nilai-nilai luhur tradisional Indonesia. Ohasenan sejuk di tengah hirup pikuk kota Tepian Samarinda ini, pesantren Nabil Hussein memiliki keunikan yang bersumber dari gabungan karakter lembaga modern dan komitmen mempertahankan sunnah, serta tradisi kepesantrenan. Tumbuh maju di bawah naungan badan dakwah Islam Nabil Hussein, pesantren Nabil Hussein telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat luas dengan membuka empat jenjang pendidikan SMP, SMA, SMK, dan MTS yang terakreditasi A atau peredikat sangat baik oleh badan akreditasi sekolah nasional. Nabil Hussein dengan tradisi pondok pesantren memiliki peran ganda sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam, sekaligus sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial dan pengembangan masyarakat. Kami memulai pendidikan sejak matahari terbit hingga terbit lagi, ketaatan kepada Allah SWT, memupuk kedisiplinan, memperoleh pengalaman, dan membangun persaudaraan. Inilah cara kami mengabdi kepada bangsa dan negara dalam dunia pendidikan. Segala doa yang dipanjatkan, cita-cita yang dipancarkan, dan simbahan darah yang diperjuangkan oleh para orang tua kami tidak akan sia-sia. Di balik berdirinya pesantren Nabil Hussein ada sosok Haji Said Amin Esha, seorang tokoh pemuda putra daerah Kalimantan. Kreator dan motivator berdirinya badan dakwah Islam Nabil Hussein sebagai tokoh muda, usahawan, dan pelopor nasionalisme Pancasila. Di atas lahan utama 40 ribu meter persegi, dan dua lahan pengembangan seluas 130 ribu meter persegi inilah, pesantren ini berdiri kokoh hingga saat ini. Pondok pesantren kami mulai merintis misi mulia ini sejak tahun 2001. Berlokasi di pinggir ibu kota Kalimantan Timur, tepatnya di Jalan Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten Kota Madia Samarinda. Dalam upaya penyiapan kader generasi Islam yang berkualitas, Pondok pesantren Nabil Hussein Samarinda mendatangkan tenaga-tenaga pengajar yang handal dari alumni pondok-pondok pesantren di tanah air, alumni dari berbagai perguruan tinggi ternama di dalam negeri, bahkan luar negeri. Luasnya sungai Mahakam, akses transportasi yang nyaman, lingkungan pepohonan yang sejuk dan tenang, terhindar dari polusi udara dan polusi budaya. Lokasi ini merupakan tempat Tafakuh Fit Din yang nyaman dan rekreatif. Kondisi dan lingkungan pondok pesantren juga mendapat perhatian khusus dengan sistem piket petugas keamanan selama 24 jam. Diharapkan mampu menjadikan pondok pesantren Nabil Hussein sebagai Wiyata Mandala yang tenang, nyaman, dan menyenangkan. Di bidang pendidikan, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan pesantren Nabil Hussein tidak hanya ditujukan kepada masyarakat menengah atau menengah ke atas, tapi kepada para anak didik dari kalangan tidak mampu. Mereka datang dari berbagai pelosok daerah dan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Didukung dengan tenaga pengajar yang kompeten dan sistem pendidikan formal berbasis nasional dan pesantren pengembangan dan adaptasi kurikulum internasional, kami berusaha yang terbaik dalam memberikan ilmu agama maupun dalam dunia pendidikan umum. Dilengkapi dengan fasilitas modern, agar para santri mampu mengikuti perkembangan teknologi seiring perkembangan zaman. Untuk itu, ada empat moto kami di sini, yaitu berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berfikir bebas. Kami terlahir sebagai manifestasi kebutuhan umat akan pula dan sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Kondisi di mana hajat terciptanya sebuah generasi unggul yang tidak hanya mengejar nilai-nilai duniawi, tetapi tidak juga menghilangkan nilai-nilai ukrawi yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Kami bergerak dan terus bergerak, membangun sebuah sistem pendidikan terbaik sebagai miniatur kehidupan yang nyata, yang mampu menyiapkan para santri untuk hidup dan menghidupkan, untuk bergerak dan menggerakan, untuk berkarya dan mengkaryakan. Nabi Lusen tentunya dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, semakin menjadi pilihan, semakin diminati oleh masyarakat. Salah satu keunggulan yang tidak bisa ditawar adalah mengedepankan tentang moralitas, mengedepankan ajaran akhlak, mengedepankan tentang ibadah, mengutamakan tentang hal-hal yang utama yang menjadi fondamen, yang menjadi fondasi, yang menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi kebutuhan umat pada khususnya. Sebagaimana diujudkan dalam sebuah visinya, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas iman dan takwa, unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang tidak kalah pentingnya, berwawasan kebangsaan. Kami menarapkan pola hidup di pondok pesantren Nabi Lusen didasarkan pada nilai-nilai yang dijiwai oleh suasana yang dapat dirangkum dalam panca jiwa pondok. Lima prinsip hidup santri itu adalah keikhlasan, di mana antara guru dan murid saling ikhlas memberikan perannya, ikhlas mengajar, dan ikhlas belajar. Kesederhanaan diartikan sebagai sebuah sikap yang selalu bisa mengambil manfaat dan maslahat dari apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Berdikari yang memiliki makna bahwa segala sesuatu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ukhwah Islamiyah diartikan kebersamaan dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan, berjuang bersama demi kebaikan. Kebebasan yang dalam arti kebebasan ini sebagai bentuk penyediaan ruang berkreasi dan inisiatif bertindak dalam koridor kemaslahatan dan kebaikan dengan terus memegang ajaran Islam. Kami bercita-cita mendidik santri-santri yang berpegang teguh kepada hukum Islam, siap menyekapi setiap perkembangan zaman dengan elegan dan bangga menjadi bagian dalam membangun Indonesia, terlebih kepada agama, dan mewujudkan cita-cita demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Saat ini pesantren kami telah meluluskan ribuan santri yang siap berkompetisi, yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Kami selalu siap menjawab tantangan dalam dunia pendidikan. Perjalanan kami adalah sebuah perjalanan panjang bumi Indonesia. Siapapun dari kita, pasti ingin memiliki generasi yang lebih baik menjadi bagian dalam memajukan negeri ini. Pondok Pesantren Nabi Hussein untuk Indonesia Sekolah Para Calon Pemimpin Bangsa Sekolah Para Calon Pemimpin Bangsa